Ketemu Partai Bulan Bintang atau PBB, Yusril Izzamahindra akan menetipkan alapraga kampanye atau APK caleg PBB yang memasang salah satu calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019. Menurut Yusril, PBB baru akan menentukan arah dukungan di Pilpres 2019 pada Januari 2019. Penegasan itu disampaikan Yusril Izzamahindra, usai menghadiri selaturahmi dan pembekalan calon anggota legislatif di Asrama Haji Padang, Sumatera Barat kemarin. Menurut Yusril, ke depan pihaknya akan menetipkan para caleg PBB yang memasang foto pasangan calon presiden di alapraga kampanye. Lantaran hanya akan menguntungkan partai penyusun capres tersebut. Lebih lanjut, Yusril mengaku tidak melarang kadernya dalam mendukung capres manapun sebelum mukernas PBB yang akan digelar pada Januari 2019. Namun kader PBB tidak diperbolehkan membawa bendera partai. Lantaran hanya, tapi jangan membawa institusi atau lembaga partai. Jadi jangan bawa bendera PBB, jangan pakai baju PBB. Secara pribadi-pribadi itu kita tidak melarang. Oleh karena memang partai ini partai demokratis. Mungkin saja ada perbedaan pendapat. Tapi ada juga alap-alapraga kampanye caleg yang ada panggungan tak mau. Ya, ini yang kita mau tertipkan. Jadi kalau dia harus dipahamkan kepada yang pesan kuat. Terima kasih telah menonton!